Halo guys, selamat datang di channel tutorial official Nah di video kali ini, aneh mau mengembangin tutorial Itu cara mengganti tema di HP Infinix guys Tapi sebelum lanjut kita ke pembahasannya atau ke tutorialnya Bagi kamu yang baru bergabung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Nah sahabat, ini dia cara mengganti tema di HP Infinix Tanpa aplikasi tambahan Baik sahabat, untuk cara mengganti tema di HP Infinix Langkah pertama, kita tekan layar LCD hingga sampai beberapa saat ya guys ya Hingga sampai menampil menu kertas dinding, widget, extend, dan menu Kemudian kita pilih disini menu extend ya guys ya Kita tunggu loadingnya dan pastikan koneksi internet kamu stabil ya guys ya Dan disini ada menu tema, kita pergi ke menu tema ya guys ya Nah sahabat, disini ada banyak sekali pilihan tema ya guys ya Bahkan sampai ribuan guys Kamu disini tinggal pilih saja tema yang ingin kamu terapkan di HP Infinix Sesuai selera kalian masing-masing guys Baik, untuk cara mendownloadnya guys ya Disini saya akan mencontohkan Saya ingin menerapkan sebuah tema Tema ini ya guys ya Untuk di HP Infinix saya guys Kemudian jika sudah masuk kemudian jika sudah masuk ke tema yang kamu pilih Kemudian kita klik unduh guys ya Kita klik unduh Kemudian jika sudah terdownload Kemudian kita tekan terapkan guys Sedang memuat, kita tunggu Oke guys Untuk temanya Sudah terpasang di HP Infinix guys ya Dan untuk caranya 100% berhasil guys Wah, keren banget aja ya Nah sahabat itu dia Cara mengganti tema di HP Infinix Tanpa aplikasi tambahan guys Nah bagi kamu yang baru berhubung di channel tutorial official Jangan lupa untuk berlangganan juga ke channel tutorial official Dengan cara menekan tombol subscribe Dan nyalakan juga tombol loncengnya Agar sahabat tidak ketinggalan mendapatkan notifikasi kalian lainnya Dari channel tutorial official Dan terima kasih sudah menonton video tutorial kali ini Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe Sampai jumpa lagi di tutorial tutorial berikutnya Sampai jumpa lagi di video tutorial